Intro Salamat sore para netizen menampun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Hahaha Fahri Hamzah begitu kan ya Tegaskan tolak PKS gabung koalisi Prabowo Ada apa ini begitu kan Saya kira persaingan antara PKS dengan Golora hari ini Ya benar-benar memuncak disitu Ya maka sebagai seorang tokoh misalnya Sebagai seorang pengalaman dalam dunia politik Fahri Hamzah tidak seharusnya berbicara terkait dengan itu Karena apa? Karena jelas begitu kan Saya beranggapan bahwa kalau Fahri Hamzah punya pemikiran seperti itu Menolak sana sini justru tidak memberikan dampak positif kepada Golora itu sendiri Begitu kan Saya tahu bahwa pertarung atau persaingan dalam dunia partai ya PKS akan mencoba bagaimana ya Golora ini tidak bisa eksis disitu di Prabowo Gibran Kalau PKS maju ikut ya kepada Prabowo Gibran Jelas ya partai Golora tidak ada apa-apanya disitu begitu Paling mentok mereka wakil menteri Jelas karena Pak Prabowo melihat bagaimana ya Nuansa-nuansa yang selama ini ada begitu kan Kekuatan di parlemen disitu yang kita Apa namanya lakukan Tapi nampaknya Prabowo tidak hadir di PKS Nampaknya ada bisikan-bisikan yang kemudian Mereka akan goyah di koalisi Prabowo Gibran begitu kan ya Mereka ketika halal-halal di PKS mereka tidak hadir disitu begitu Kenapa ya Fahri Hamzah kok begitu Apa namanya kok begitu Menekan-menekan ya terkait dengan Atau menolak terkait dengan PKS yang ingin gabung ke Golisi Prabowo Saya kira ya jelas ya Fahri Hamzah pernah di PKS begitu kan Pernah membesarkan PKS Kalau PKS masuk disitu artinya apa Artinya Golora tidak ada apa-apanya disitu begitu Karena mereka tidak masuk parlemen begitu kan Ya menurut saya pribadi percuma Hurahara sana sini sana sini Tapi pada ujung-ujungnya tidak punya kebijakan secara Kuat ya di parlemen Kalau mereka PKS tidak gabung misalnya begitu kan ya Maka oposisi tinggal PDP dengan PKS disitu Saya kira ini bukan pertarungan jabatan Pertarungan kabinet Tapi pertarungan emosional antara PKS dengan Fahri Hamzah Artinya kata anak sekarang Apakah Fahri Hamzah masih sakit hati atau bagaimana Nah itu kalau bahasa yang sekarang begitu kan Tapi oke lah tidak menjadi masalah Karena ini bagian dari demokrasi kita Bahkan nampaknya seorang Prabowo ya Akibat ketidakhadiran di PKS Menunjukkan bahwa Apakah tanda-tanda PKS akan ditolak Apakah tanda-tanda mungkin ya Ada bisikan-bisikan Fahri Hamzah atau bagaimana Ya ini PKS ya lihat ada partai kecil Tidak lolos sampai ya digitnya Hmm mana senulisnya Fahri Hamzah menolak PKS gabung ke pemerintahan Prabowo Dia belum tahu komitmen PKS Bila rakyat selalu oposisi 10 tahun PKS hebat itu kami dari dulu Comblos PKS Ini banyak sekali komentar-komentar dari desain Tapi kalau kita melihat Dengan suara-suara partai di parlamen Kita lihat saja PKS itu mendapatkan 12.700.000 disitu Mendapatkan 8,42% Dan itu akan menjadi tantangan ke depan Bukan tidak mungkin ya Apa namanya Dari PKS akan semakin menunjukkan Ya kekuatan mereka disitu begitu kan Maaf mendapatkan 10 juta begitu ya Maaf ya ada 12 juta ya betul 12 juta disitu Dibandingkan dengan Apa namanya Partai Gelora yang hanya mendapatkan 2 juta Ya 0% ya 0% disitu Maka dengan adanya seperti ini Saya kira Yang menjadi partai Kekuatan partai disitu ya adalah PDP Golkar Gerindra begitu kan disitu Jadi Masalah partai gelora jauh mereka begitu Apalagi ini dibantu oleh Jokowi Kan begitu logikanya begitu kan Ya padahal PSI disini Mendapatkan 2,81% Ya 4 juta lebih Sedangkan Dari P3 Begitu kan ya Dari P3 Agak 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 jauh begitu Ini Apa namanya Partai yang lolos di parlemen Ada PDP Ada Golkar Ada Gerindra PKB Nasdem PKS Dan Demokrat Dan PAN Ya minus Partai P3 Disitu Saya kira Partai P3 Mengapa tidak lolos Ya tahu sendirilah bagaimana mereka Ya Bagaimana kalau begini saja PKS tegaskan tolak ya Tegas Bung Fahri Kembali ke kandang PKS Karena nasib gelora ini Mungkin selamanya Tidak akan pernah menggelora Kalau gelora Itu sendiri Jadi Ya bukan tidak mungkin Begitu kan ya Partai gelora akan semakin Semakin tinggi Semakin membaik disitu Begitu kan Tapi asalkan catatannya adalah Ya pemikiran Fahri Hamza Dengan pemikiran Anies Mata Disitu berbeda Begitu kan Ya Ya kita lihat saja Anies Mata santai kalem Dan itu justru Banyak orang yang simpati Begitu kan Dibandingkan dengan Fahri Hamza Yang hanya keluar-keluar Sana-sini Sana-sini Begitu kan Seharusnya Kalau mentalitas Sebagai mentalitas politik Sebagai mentalitas tokoh Sebenarnya Tidak harus seperti itu Begitu kan Ya oke lah Mau gabung ke Prabowo Silahkan gabung Ya tapi Tetap menjadi ya Kompetensi yang sangat sehat disitu Persaingan yang sangat ketat disitu Begitu Dengan cara apa Semakin kuar-kuar Mungkin ya Prabowo Prabowo akan Enggak disitu Begitu kan Ya oke lah Dalam dunia politik Ya hal-hal yang biasa Begitu kan Ya hal-hal seperti itu Begitu Jangan lagi ada Ngambalin kedua Begitu Di tubuh Istana Begitu kan Ini Partai Fahri Hamzah Ya tegaskan tolak PKS gabung Koalisi Prabowo Kita lihat saja Partai Gelora Keberatan apabila Partai Keadilan Sejahtera PKS Gargabung dalam Koalisi Partai Politik Mendukung Pemerintah Prabowo Gibran Pasalnya Gelora menilai Kalangan PKS Kerap menyerang Pasangan Prabowo Gibran Sepanjang masa Kempanya Pilpres 2024 Sekretaris Jendal Sekjen DPP Partai Gelora Mahfud Siddiq Menyebutkan apabila PKS gabung Koalisi Indonesia Maju Akan terjadi Pembelahan antara PKS Dengan pendukung fanatiknya Yang kerap menyerang Prabowo Gibran Menurut dia Sikap elit Dan akar rumput Sangatlah berbeda Jadi mungkin ya Strategi dari Partai Gelora Ada yang mungkin Tidak tahu Dalam hal sejarah kita Begitu kan Dalam sejarah PKS Mengapa? Karena begini 10 tahun mereka Menjadi oposisi Karena PKS itu Melihat nuansa-nuansa Cawi-cawi Dari seorang Jokowi Begitu kan PKS dengan Prabowo Tidak ada masalah Yang menjadi masalah itu Adalah dengan Jokowinya Sama dengan PDP Dengan yang sekarang Pikirannya Kalau dengan Prabowo Tidak ada masalah Yang menjadi masalah Dengan Jokowinya Di situ Begitu kan Jadi artinya apa? Artinya bukan tidak mungkin Kalau PKS maju ke situ Para pendukung-pendukung Dari PKS Sudah tahu mereka Bahwa kalau mereka Mau gabung ke Prabowo Atau gabung Tidak ada masalah Begitu kan Kenapa? Karena dengan Prabowo Tidak ada masalah mereka Karena Prabowo Dianggap sebagai patriot Ya Prabowo Dianggap sebagai orang Yang bisa memimpin bangsa kita Bagaimana tahun 2014 2019 Ya PKS mendukung Prabowo Di situ dengan jalan yang baik Dengan visi yang baik Ya saya kira Di tahun 2024 Karena mereka berbeda Mungkin ada Salah satunya adalah Ada di balik ini semua Yaitu adalah Jokowi Bisa saja Ya karena Jokowi Sudah tidak memimpin lagi Ya seorang presiden Atalalah Prabowo Tidak mungkin seorang Jokowi Mendekti seorang Prabowo Di situ Begitu kan Ya kalau masalah Wakil Gibran Kan itu kan Banserap sebenarnya Kan begitu Kalau kita mengacu dengan Kemakruf Amin Ya maka Hadal kemikian Saya kira Bapak Fahri Hamzah Ya Sebagai Partai Glora Di situ Ya harus berpikir secara Tidak emosi Begitu kan Untuk menanggapi hal ini Karena Prabowo Sudah tahu Bagaimana seharusnya Punya kekuatan Di pemerintahan itu Sedangkan Partai Glora Ya hanya Partai pendukung Di situ Bukan Partai Pengusung Ya Partai Pengusung Oke lah Partai Pengusung Kan harus ada Legalitasnya Harus di parlemen Harus dibuktikan Di parlemen Begitu kan Kalau tidak di parlemen Ya Kita tahu sendirilah Bagaimana mereka Begitu kan Ya Masa mau mengharapkan Menteri di situ Jelas Jauh Begitu kan Kecuali ya Kualitasnya Memang seperti Yusril Boleh-boleh aja Karena kualitasnya Memang terbukti Di situ Begitu kan Maka dengan adanya Seperti ini Saya kira Partai Glora Harus berfikir Secara jernih Menerima di kalangan Ini semua Jangan sampai Terjebak kepada Partai seperti Partai-partai yang lain Seperti PSI Bagaimana dulu ya Mengkritik Anies Baswedan Sana sini Mengkritik ini Mengkritik itu Dan sebagainya Begitu kan Mereka sudah mulai Terjebak di situ Sama dengan Partai PDEP Yang kemudian dulu Begitu Mengkritik ini Mengkritik itu Tapi tautanya Dihianati Itulah politik kita Tidak ada yang Tidak mungkin Begitu kan Mungkin itu yang kami Sampaikan ya Tonton turun channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe Di youtube Hodari Podcast Rakyat ini Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video